selamat pagi desa yang mandiri 2.000 desa menjadi desa yang mandiri hal yang luar biasa sekali maka untuk mencapai hal tersebut di tahun 2017 ini dengan pemerintah pemerintah melalui kementerian desa membuat sebuah prioritas prioritas bagaimana mencapai 2.000 desa biar mandiri salah satunya adalah dengan membuat badan usaha milik desa yang lebih disibat dengan kata bum desa bum desa ini punya tujuan yang luar biasa bum desa ini badan usaha milik desa tentunya nanti setelah dibikin punya tujuan mencapai profit tapi bukan hanya profit semata-mata yang harus dicampainya karena profit ini harus punya tujuan yang lain yang pertama meningkatkan perekonomian desa yang dua mensejahterakan masyarakat desa dan tentunya minimal bisa memberikan membuka lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat desa yang masih menganggung baik untuk menciptakan bum desa yang profesional bisa mensejahterakan bisa meningkatkan dalam hidup masyarakat desa maka butuh sebuah kelayakan usaha jadi jangan sampai bum desa itu dibikin tidak naik tapi tidak lama kemudian bum desa ini akan mati suri dan sangat merupakan masyarakat setempat agar bum desa terlebih profesional maka harus ada kelayakan bisnisnya kelayakan usahanya untuk melihat kelayakan usaha tersebut ada 6 aspek 6 aspek ini menjadi 6 aspek minimal yang harus menjadi dasar pendirian bum desa tersebut apa saja itu? 1. aspek pasar apa ini aspek pasar? aspek pasar ini berkenaan dengan bagaimana barang itu nanti akan dijual banyak sekali usaha-usaha yang bisa membuat barang tapi belum tentu barang itu bisa dijual kenapa? karena mungkin tidak disukai oleh masyarakat yang kedua mungkin kompetitornya lebih kuat daripada kita nah itu menjadi pertimbangan jangan sampai kita sudah bisa bikin barang bisa bikin produk tapi tidak bisa dijual alias rugi yang kedua yaitu aspek keuangan di dalam aspek keuangan ini kita harus melihat berapa dana yang dibutuhkan untuk membuat bum desa ini selanjutnya bagaimana tingkat investasinya apakah investasi untuk pendirian bum desa ini menguntungkan? dilihat lagi bagaimana bisa memperkirakan laba rugi yang akan didapatkan sehingga bum desa ini bisa susting bisa bergerak berkembang jangan sampai suatu saat berhenti di tengah jalan terus yang ketiga adalah faktor atau aspek SDN sumber daya manusia sumber daya manusialah ini yang akan mengisi menggerakkan bum desa ini disitu ada banyak sekali SDN misalkan di dalam sebuah desa banyak sekali SDN yang bisa memberdayakan atau mengelola bum desa ini tapi belum tentu bisa membuat bum desa ini semakin lama semakin maju maka perlu adanya seleksi bagaimana seleksinya? harus memilih orang-orang yang profesional mengembangkan bum desa ini paling tidak dia punya pengalaman dalam usaha paling tidak dia punya jaringan dan paling tidak dia punya skill untuk memproduksi memasarkan dan bagaimana mengelola keuangannya selanjutnya ada faktor teknologi aspek teknologi teknologi ini digunakan untuk memproses atau memproduksi barang yang menjadi produksi bum desa tersebut jadi jangan sampai raw material atau material bahan baku itu tidak bisa diproduksi dengan baik akhirnya dampaknya apa? kepada kualitas barang ketika kualitas barang tidak bisa bagus maka akan sulit sekali untuk mencapai pasar yang bagus pula setelah itu ada aspek hukum aspek hukum ini penting dimana legalitas dari bum desa ini harus ada minimal adalah dari perdesa peraturan desa peraturan desa ini tentunya sudah disahkan oleh pihak kabupaten sehingga bisa keuang nah secara hukum alhamdulillah untuk bum desa ini diperingat dahulu mungkin harus menggunakan status PT atau perusahaan terbatas dan kooperasi tapi sekarang hanya menggunakan legalitas dengan badan hukum perdesa atau peraturan desa yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dari situ sudah bisa membuat legalitas buat bum desa ini tapi jangan sampai lupa ini harus ada sehingga kesan bum desa ini bukanlah sebuah badan hukum yang ilegal selanjutnya ada faktor sosial dan budaya sosial dan budaya ini penting karena bum desa ini hadir di tengah-tengah masyarakat desa dimana masyarakat desa ini sangat multi-counter sangat budayanya sangat luar biasa perbedaan di tengah-tengah masyarakat itu pasti sangat banyak sehingga keberadaan bum desa ini jangan sampai mengganggu sosial budaya di tengah masyarakat apalagi mengganggu lingkungan lingkungan ekonomi di dalam masyarakat tersebut baik saya kira cukup setia dalam menjalankan kelayakan usaha bum desa minimal ada enam aspek yang perlu diketahui perlu dihitung dan dikaji kelayakannya apakah pertama tentang pasar apakah keuangan apakah SDM teknologi buku dan sosial budaya saya kira demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati